Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, welcome back to my youtube channel Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu Jadi di video kali ini Aku mau bikin Tutorial daily makeup aku Yang insyaallah Simple banget Dan insyaallah bisa diikutin sama kalian Dan aku juga pake produk makeup Yang gampang dicari Jadi emang kalo misalkan Aku pergi kuliah, aku pergi hangout Aku pergi jalan-jalan Itu tuh Aku tuh makeupnya selalu kayak gini Karena aku tuh kayak punya Satu style makeup untuk Semua jadi kayak Makeup all in one gitu Dan menurut aku ini Simple banget dan Waktunya juga gak nguras lama Aku cukup dandan tuh kayak cuma 10 menit Itu udah beres Dan tahan lamanya juga Kira-kira sekitar 12 jam Karena setiap aku pergi ke kampus Kan aku makeup looknya selalu kayak gini Jadi setiap 12 jam Paling dia cuma kayak Berkurang Makeupnya kayak Dibelah Di bagian hidung Jadi kalo misalkan Makeup aku tuh udah mulai kayak Luntur-luntur dikit gitu kan Kalo misalkan di bagian hidung Kan dia sering banget Yang namanya kayak luntur Dan keluar minyak gitu Paling aku cuma kayak bawa beras aja Kayak gini Setiap pergi ke kampus Paling aku cuma tachet Kayak gini aja Biar Kan disini biasanya Suka masih ada Sisa-sisa bedak Powder gitu Jadi aku cuma kayak Tap-tap aja kayak gini Dan Menurutku hasilnya sih lumayan ya Jadi Makeup ini bisa dijadiin Juga untuk ke All-in-one event So Buat kalian yang suka Dan kira-kira Kalian penasaran Gimana caranya aku makeup Yuk kita langsung ke tutorialnya Nah disini aku belum pake makeup Sama sekali Dan Aku mau langsung aja Kita ke tutorialnya Pertama-tama disini Aku mau ngehapus Sisa-sisa makeup Yang belum keangkat Pake Pons Vitamin Micellar Water Favorit aku banget Tapi sebelum aku pake makeup Aku mau pake skincare Siang dulu Terus Lanjut Aku pake sunscreen Dari Emina Dan Lickbump Marshmallow Disini aku pake sunscreen Karena Kalo misalkan kita keluar 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 rumah Wajib banget Pake sunscreen Yang minimal lah SPF 30 Selanjutnya disini Aku pake alas bedak Dari Sari Ayu Kuning Langsat Ini tuh cocok banget Untuk dipake daily Dan aku sering banget Beli lagi Beli lagi Karena sebagus itu Karena ini teksturnya cair Jadi gampang Diblend sama tangan Selanjutnya disini Aku pake loose powder Dari Makeover Yang nomor 2 Rosy Ini cocok banget Untuk kulit Kuning Langsat Dan Meskipun harganya Juga agak sedikit Mehong Tapi menurut aku Dia tuh isinya Banyak banget ya Jadi Aku cuma Tap-tap aja Pake si sponsnya Terus aku lanjut Ambil brush bedak Untuk nyapu Si semua bedaknya Jadi supaya Lebih rata Lanjut ke bagian alis Disini aku pake Pinsil alis Dari Silky Girl Yang nomor 1 Soft Black Ini tuh Pinsil alis Langganan aku Banget Aku sering banget Pake pinsil alis ini Disini aku cuma Kayak ngewarnain aja Caranya Aku sikatin Sikat alis Kayak gini Terus aku rapetin Dan aku Apply di Alis aku Oh iya Kita applynya itu Sesuai Jalur alis kita Kayak gini Pelan-pelan aja Nah supaya Gak terlalu dempul banget Disini aku Mau disikat Bagian depannya Pake spulik Bekas maskara Terserah Pake bekas maskara Yang mana aja Aku sikatin Bagian depannya Jadi biar gak Terlalu Nuncep gitu loh Biar kayak Terlihat Punya Alis Asli Gitu Lanjut ke Bagian pipi Disini aku Pake blush on Dari makeover Yang nomor 9 Summer Twist Ini tuh Warnanya cakep banget Dia tuh Kayak Pink Agak ke peach Gitu Tapi pas dipake tuh Kayak seger banget Apalagi Kalau misalkan Pake untuk traveling Ini cocok banget Warnanya Disini aku Pake Di Bawah Mata Gak jauh dari mata Terus aku Nabrak hidung gitu Kayak ala-ala flu Untuk Untuk highlighternya Disini aku Pake eyeshadow Palette Dari Wardah Yang Tipe Klasik ya Disini aku Pake warna Yang paling cerah Dari si Eyeshadow ini Jadi dia tuh Bisa dipake Untuk highlighter Juga Dan setelah Aku swatch Ternyata Dia tuh Pigmented Nah selain Untuk highlighter Dia tuh Jadi kayak Two in one Gitu loh Ada eyeshadow Dan bisa dipake Juga untuk Highlighternya Lanjut Ke bulu mata Aku Disini aku Pake Mascara Dari silky girl Yang big eye Pokoknya Yang warna Biru Kayak gini Dia tuh Sikatnya Kayak kecil Gitu Cuman Kayak Bisa Ngelentikin Bulu mata Kita Jadi kayak Bulu mata Kita tuh Kayak Keliatan Lebih lentik Dan kayak Lebih Natural aja Cocok banget Untuk dipake Daily Lanjut ke Bagian bibir Disini aku Pake lipstick Made Dari Y.O.U Yang nomor Satu Kelly Ini tuh Shadenya Cocok banget Dan cantik Banget Warnanya Terus Untuk lip creamnya Disini aku Pake lip cream Implora Yang nomor Tiga Dark Berry Disini aku Mau ombre Jadi pertama Aku pake Si lip Made Dari Y.O.U Dulu Nah Untungnya Si lipstick Y.O.U Ini tuh Dia tuh Meskipun Matte Tapi dia Nggak langsung Kering gitu Jadi kita Masih Kayak Bisa Memperbaiki Sisi Itu bagus Bagus banget Dan aku Mau taro Di tengah Seperti biasa Next Ke step Yang terakhir Disini aku Pake setting spray Dari pixie Kita langsung Semprotin Aja Jadi fungsinya Si setting spray Ini supaya Makeup Kita jadi Clock Gitu Yeay Finally Jadi ini dia Hasil Makeup Tadi kalian juga Udah Lihat Gimana Hasilnya So Semoga Bermanfaat Untuk kalian Semoga Kalian juga Bisa Ikutin Cara Makeup Aku Thank you For watching Kalau kalian Suka Kalian Sukai Video ini Kalau kalian Pengen Comment Kalian juga Boleh Comment Di bawah Aku Pengen Kalian Pengen Aku Rekomendasiin Video Apalagi Dan Jangan lupa Juga Untuk Subscribe Youtube Channel Aku Supaya Kalian Gak Ketinggalan Video Aku Berikutnya Thank you Wassalamualaikum Wr Wb Sampai jumpa